Intro Nah rupanya ada beberapa shinobi-shinobi pada masa lalu yang diprediksi akan sangat berguna jika masih hidup hingga di era buruto sekarang. Hal ini bisa terjadi karena para ninja tersebut selain memiliki kekuatan ganas, kecerdasannya juga bukan kaleng-kaleng. Dan terlebih lagi kita memiliki shinobi pembangkit para shinobi legendaris yaitu Orochimaru dan Yakushikabuto. Sehingga bisa dibayangkan ketika mereka berdua mampu membangkitkan ninja ini kembali namun dalam versi era buruto. Maka mereka akan sangat berguna baik dalam melawan para musuh tangguh atau memberikan solusi bagi para ninja di era anak naruto tersebut. Dan kali ini kita akan lihat para shinobi legendaris yang bakal berguna jika dibangkitkan dengan Edo Tensei oleh Orochimaru. Berikut pembahasannya. 1. Minato Yang pertama ada Minato Namikaze. Hokage keempat merupakan salah satu shinobi yang populer di seeral naruto. Hanya saja kemunculan dirinya cuma sedikit karena Minato auto meninggal sebelum cerita naruto dimulai. Tapi Minato Namikaze bisa dikatakan salah satu ninja yang sangat diingat dalam sejarah. Salah satu kekuatan ciri khas dari Yondaime Hokage adalah Hiraishi no Jutsu. Ya Jutsu yang satu ini sudah tak perlu diragukan dalam pertarungan dunia ninja. Hiraishi adalah teknik teleportasi yang super cepat dengan menempatkan satu titik ke titik lain memakai sebuah segel khusus. Kecepatan Minato saat berpindah sangat gila. Hingga di dalam sejarah dia pernah mencetak kalau pernah auto membantai seribu pasukan dari shinobi Iwagakure. Sehingga bisa dibayangkan jika Minato Namikaze dibangkitkan kembali pada saat era buruto. Maka banyak shinobi yang bakal jadi penerus Hokage keempat tersebut. Di sisi lain Minato bukan cuma disebut sebagai top global kecepatan. Namun kepintarannya sudah terlatih saat bocah. Bayangkan saja dia dijuluki sebagai Hokage termuda karena prestasi setelah pertarungan di perang dunia ninja ketiga. Oleh karena itu banyak dari para shinobi termasuk para fans menyukai sosok ayah Naruto ini. Yang berarti jika dirinya berhasil bangkit di era buruto. Maka dia bakal mengajarkan banyak hal kepada para generasi muda shinobi sesuai dengan pengalaman pribadinya selama masih hidup. Jika menurut kalian pribadi apakah Minato Namikaze layak bangkit di era buruto? Isi jawaban kalian di komentar. 2. Tobirama Tobirama termasuk shinobi yang tak bisa dianggap enteng dalam sejarah anime Naruto. Dan yang menjadi alasan kenapa Tobirama sangat berguna jika dibangkitkan pada era apapun adalah karena kecerdasan dalam menciptakan berbagai jutsu-jutsu dasyat. Ini berpengaruh kepada para generasi yang jauh di atas Tobirama untuk memiliki sebuah teknik baru hasil ciptaan adik Hashirama tersebut. Ya, Nidaime memiliki kemampuan untuk menghasilkan sebuah jutsu-jutsu unik yang hingga di era buruto sendiri masih dipakai sebagai senjata andalan. Teknik air atau sweet tone adalah yang paling para shinobi gunakan sebagai pertahanan juga serangan ganas. Sehingga bisa dibayangkan ketika Tobirama dibangkitkan kembali di era buruto yang telah modern. Maka menghasilkan berbagai jurus akan lebih banyak dan mudah untuk dikembangkan. 3. Obito Selanjutnya ada Uchiha Obito Nah, untuk karakter yang satu ini memang pernah menjadi musuh besar para shinobi di era Naruto. Hanya saja Obito pada waktu itu berubah drastis karena hasutan dari Madara Uchiha. Hingga pada akhirnya dia dikenal sebagai dalang dari anggota Akatsuki. Tetapi seiring berjalannya waktu karena jurus Naruto yang tak bisa dihindari bernama Ceramano Jutsu, Maka teman Kakashi tersebut auto-tobat seketika dan memutuskan untuk berada di pihak Konoha dan mati sebagai pahlawan. Yang berarti jika dirinya berhasil hidup kembali di era buruto, maka Obito tentu tak akan kembali menjadi karakter jahat seperti dulu. Karena sudah bertobat dan kembali pada jalan yang benar, yaitu jalan para ninja. Kekuatan Obito sendiri juga masih sangat berguna bahkan di era buruto sendiri, seperti misalnya saja ada Kamui. Ya, dengan teknik Kamui, Obito mampu membuat serangan lawan tertembus dan tak dapat melukainya. Kemudian jika dirinya memiliki full sharing gun, maka ada potensi dia memiliki teknik Susano. Layaknya Susano Kakashi yang dipinjamkan kekuatan oleh Obito. Kedahsyatan jurus rival Kakashi ini tentu bakal sangat dipakai dalam pertarungan masal khususnya di era buruto sekarang. 4. Itachi Salah satu ninja yang cukup layak dibangkitkan bahkan pada era buruto selanjutnya ada Itachi. Ini sudah tak perlu diragukan, karena Itachi termasuk Shinobi yang sangat setia kepada Konohagakure. Bahkan dia rela membantai kliennya demi kepentingan desa. Yang pada akhirnya dia dibenci oleh pihak-pihak yang tidak mengetahui fakta sebenarnya kenapa dia harus membantai klien Uchiha. Nah, kekuatan Itachi juga tidak bisa dianggap enteng. Itu karena dia mampu mengimbangkan kekuatan yang sangat dahsyat dengan berbagai jurus warisan klien terganas itu. Dia juga dijuluki sebagai top global genjutsu karena mampu memanipulasi para Shinobi hebat seperti Naruto Kakashi bahkan adiknya Sasuke. Karena inilah yang membuat kenapa Itachi sangat cocok untuk dibangkitkan kembali ke versi era buruto. Kecerdasan dirinya mungkin akan dipakai dalam strategi melawan para musuh. Dan kekuatannya juga akan membantu para Shinobi. 5. Shisui Yang kelima ada Uchiha Shisui. Jika membahas klien Uchiha kita juga tidak boleh lupa dengan sosok rival Itachi yang satu ini. Shisui membuktikan dirinya bahwa dia adalah salah satu Uchiha terkuat mirip seperti Itachi. Di umurnya yang terbilang muda dia bersama dengan Itachi mampu menumpuhkan beberapa anbu yang telah memberontak. Bahkan dengan kehebatannya Shinobi dari Kirigakure yang dipimpin oleh Ao saja memilih untuk mundur. Saat mengetahui yang mereka hadapi adalah Shisui dari Uchiha. Kekuatannya yang cukup mengerikan disini adalah teknik kecepatan dan genjutsu melebihi kakak Sasuke tersebut. Soal kecepatan Shisui tak perlu diragukan. Dia telah dijuluki sebagai sunshin no Shisui di berbagai negara. Kemudian genjutsu terbaik yang tak bakal bisa dilawan adalah teknik Kotoa Matsukami. Ini adalah sebuah genjutsu tingkat tinggi dan terkuat dari Manggikyu Sharingan. Yang bahkan melampaui Sharingan Uchiha Itachi. Akan sangat berkuna jika Shisui sendiri bangkit di era Buruto yang dimana dirinya bakal mengajarkan banyak hal kepada para Shinobi. Khususnya dengan anak Sasuke yaitu Uchiha Sarada. Yang masih berubur bocah dan belum mengetahui ilmu dari klan Uchiha. 6. Kasei Kaki Keempat Kemudian ada Kasei Kaki Keempat atau Ayah dari Gara. Berbeda dari para Shinobi sebelumnya. Jika Kasei Kaki Keempat bangkit maka ini akan berpengaruh pada desa Tsunagakure era Buruto. Ya itu karena pengetahuan dalam bertarung Kasei Kaki terbilang sangat hebat. Dia memiliki kekei genkai yang cukup unik yaitu Jiton mirip dengan Sandeime Kasei Kaki. Jiton miliknya berbentuk pasir emas. Pasir yang dapat menghentikan pasir Gara dengan mudah. Karena pasir emas miliknya lebih berat dari pasir di Gurung Gara. Hal ini bahkan dibuat keuntungan oleh para warga Tsunagakure untuk menjadi desa kaya raya tanpa krisis dengan menjual pasir emas miliknya. Sehingga kekuatan pasir ini akan sangat berguna jika diterapkan pada generasi selanjutnya era Buruto seperti Shinki. 7. Nagato Yang terakhir ada Nagato. Anggota Akatsuki yang satu ini bisa dikatakan sebagai pemimpin namun dibalik bayang-bayang. Itu karena dirinya harus mengendalikan para pain dan tentu menguras banyak sekali cakra. Sama halnya dengan Obito. Nagato sebenarnya adalah anak yang sangat baik dan dulu berpihak kepada Konoha. Hingga di waktu kematian bakal sangat dekat teman konan tersebut berhasil disadarkan oleh Uzumaki Naruto memakai tehik ceramah dojutsu. Dan sekali lagi tak ada yang mampu mengalahkan jurus andalan Naruto tersebut. Nagato disini jadi auto bertobat. Sebenarnya jika Nagato kembali bangkit dia dipastikan bakal menjadi sosok Shinobi yang sangat baik dan tak bakal berpihak kepada musuh. Mungkin saja jika dirinya mampu dihidupkan pada era Buruto kekuatannya akan sangat berguna. Terlebih lagi dia memiliki mata rineganya sangat mengerikan. Dia mampu membasmi para musuh dengan satu kali serangan Shinra Tensei. Dan masih banyak lagi kemampuan yang mungkin bakal sangat menginspirasi para Shinobi di era Buruto. Jika Nagato hidup dengan memakai teknik Edo Tensei. Nah itulah pembahasan tentang para Shinobi legendaris yang bakal berguna jika dibangkitkan dengan Edo Tensei oleh Orochimaru. Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Buruto yang lainnya isi kolom komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time di next video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!